Baikku Bapak, surat sekalian, pada hari ini menjadi subtema kita berkenaan dengan bangun, bangkit, dan bercahayalah. Diambil dari kitab Ephesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16 secara khusus ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak, surat sekalian, menjadi orang Kristen yang bijaksana, membutuhkan waktu yang lama, dan penuh ketekunan dan kesetiaan. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi dewasa, mulai dilahirkan, berangka, berdiri, berjalan, berlari, dan waktu yang ditentukan untuk kedewasaan adalah cukup lama. Nah, di dalam kata bangunlah dan bangkitlah merupakan kata yang penting dalam bagian ini. Karena ini merupakan tema kita pada bulan ini. Kata bangun menunjukkan kepada kita bahwa kita sudah hidup. Dan jika kita hidup, itu berarti kita memiliki kesadaran. Jika kita sudah sadar, barulah kita bisa bangkit. Sesudah bangkit, barulah kita bisa bekerja. Dan Kristus baru bisa bercahaya melalui kehidupan kita. Itulah Bapak dan surat sekalian yang sesungguhnya dan seharusnya kita alami. Sayang sebagian orang Kristen sudah lama menjadi Kristen. Namun hidupnya tidak bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Tetapi hanya dalam arus kehidupan duniawi. Sehingga cahaya Kristus tidak nampak dalam diri orang tersebut. Hanya jemaat yang hidup, yang bangun dan bangkit. Barulah Kristus bercahaya di tengah kegelapan. Dan ini bagaimana bisa terjadi dalam kehidupan kita bahwa sekalian dunia membutuhkan cahaya Kristus melalui kehidupan kita. Banyak orang belum pernah melihat, belum pernah mendengar, belum pernah menyaksikan Kristus. Yang disaksikan adalah kita, orang-orang yang beriman. Tetapi apakah mereka menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita? Karena itu bangunlah. Orang tidur bisa karena kelelahan, kelaparan, atau karena sakit. Orang yang tidur secara rohani bisa karena penat secara rohani. Karena sangat jarang merenungkan atau makan firman Tuhan. Ya, makan firman Tuhan. Karena itu roti yang hidup. Jadi kalau kita tidak makan, artinya kita menjadi lemah. Dan bahkan bisa mati. Dan pertanda bahwa rohaninya sedang sakit. Karena itu tidurlah yang paling nyaman. Ya, orang-orang yang mengalami suasana kesulitan itunya. Jadi karena itulah sebabnya orang mengingatkan bahwa hendaknya bangunlah. Paulus mengatakan itu. Hai seseorang yang tidur, bangunlah dari tidur. Dua Bapak, anggota BMC NY, mari bangun. Ya, mari bangun. Secara tersurat maupun tersirat, Paulus hendak mengingatkan kita dan semua orang percaya bahwa hendaknya kita bangun dari tidur. Baik tidur secara jasmani maupun tidur secara rohani. Tidur secara jasmani yang berlebihan, bahkan tidak mengenal waktu adalah cermin suatu kemalasan. Hendaklah kita bangun dari kemalasan dalam bekerja. Hendaklah kita bangkit dan rajin bekerja. Hendaklah kita bangun dari kemalasan beribadah, berdoa, bersyukur, menyembah, dan kemalasan melayaninya. Dan ini kita bisa lihat berapa persen dari anggota gereja yang bertekun di dalam kehidupan seperti itu. Pelayanan, doa, baca firman Tuhan, dan sebagainya. Bisa dihitung. Ya, bisa dihitung. Dalam konteks itu, kita ingat akan nasihat pengamsal. Dicatat dalam kitab amsal pasal 6, ayat yang ke-6 berbunyi, Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Dan perhatikan pula nasihat pengamsal yang tercantum dalam kitab amsal 6, ayat 9, yang demikian bunyinya, Hai pemalas. Berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Dalam konteks tidur secara rohani, atau tidur dari sisi keimanan, secara tersurat, Rasul Paulus mengatakan supaya kita membangunkan diri dari iman percaya dan kesadaran rohani kita yang melempom. Suam-suam kuku mungkin, supaya kita bangun dari tidur rohani, atau yang lembek, yang tidak berdaya, tidak bersamangat, dan malas-malasan, supaya kita bangun sadar, dan belajar membaca, mendengarkan, dan melayani firman dengan baik, lebih dari yang sangat baik. Kitab Masmur memberitahukan kepada kita, bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapai, aku mau membangunkan fajar, ya bangunlah, bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai imanku, bangunlah, hai gambus dan kecapai, puji-pujian maksudnya, dan aku membangunkan fajar, bangunkan fajar. Bapak sekalian, gambaran mengenai kata yang diletakkan dalam kuali, kalau kuali itu sudah panas, kita masukkan kata ke dalam kuali, maka kata akan meloncat. Tetapi ketika kuali itu diisi dengan air dingin, dan kata dimasukkan di dalamnya, lalu di bawahnya dinyalakan api. kehangatan tidak disadari begitu membahayakan, semakin panas dan matilah si kata itu. Dan inilah sesungguhnya merupakan suatu gambaran, gambaran. hangat dirasa nikmat dan enak, tapi lama-kelamaan hawa itu berubah menjadi panas, dan semakin panas, hingga menghanguskan, membakar, menggodok si kata, yaitulah orang yang tidur. Orang yang tidur, orang yang tidur tidak pernah akan bisa, dan mengerti bahaya yang mengancam dirinya. Orang yang akan menyadari, kalau kemudian tersadar dari tidur, maka tak heran, kalau ada begitu banyak orang yang menjadi korban kebakaran, pada saat dia telap dalam tidurnya. Demikian juga, orang-orang beriman, bangunlah, kata bangunlah. Maka ini menunjukkan kepada kita, merupakan suatu bahasa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesungguhnya, adalah kata pasar. Kata pasar. Seperti kita tahu, yang namanya pasar, tidak ada orang yang diam. Semua orang bergerak, beraktivitas, ada yang menjual, ada yang membeli, tidak ada yang kemudian orang datang ke pasar untuk tidur. Maka bangunlah di sini. Bagi kita, bukan sekedar bangun dari tidur dan diam-diam saja, tapi bangun untuk beraktivitas. Karena di pasar itu, semua orang beraktivitas. Bangun untuk melakukan sesuatu. Bangun untuk mengerjakan sesuatu. yang kedua. Yang kedua, setelah bangun, bangkitlah. Lanjutan ayat itu adalah, dan bangkitlah. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Bangkit di sini bukan sedangnya. apa itu yang bersifat jasmani saja. Tetapi mati rohani. Apa tandanya? Tidak melakukan apa-apa. Tidak berbuat apa-apa. Tidak berkiat. Tidak hidup di dalam apa yang sebagaimana harus dilakukan sebagai orang-orang Kristen. Mereka yang mati rohani, sama dengan mati iman, percayanya kepada dia, orang yang mati, semangatnya untuk datang bersujud, beribadah, berdoa, bersyukur, menyembah, memberi persembahan dan pelayanan, sepertinya tidak lagi menjadi bagian dalam hidupnya. Oleh sebab itu, secara tersurat, Paulus mengingatkan mereka orang-orang Israel, dan pada zamannya, dan kepada kita, saat sekarang ini, bangkitlah dari antara orang mati. Sebab kematian rohani mereka sudah kebablasan. Kematian rohani mereka sudah banyak memprihatinkan. Mereka banyak berbuat dosa dan kejahatan. Mereka menuruti awan nafsu, kedakingan mereka, dan meninggalkan Tuhan. Kehidupan rohani mereka sudah dimatikan oleh dosa, kejahatan, dan awan nafsu dunia. Karena Rasul Paulus mengingatkan mereka bangkitlah dari antara orang mati. Betapa, kita memang membutuhkan anugerah. Supaya anugerah itulah yang membangkitkan kita, menghidupkan kita, membangkitkan kita, supaya kita bisa berkarya. sebagaimana yang Tuhan gondakil. Bangkit tidak boleh hanya dalam soal keyakinan atau komitmen. Ya, komitmen. Semata tetapi diwujud nyatakan dalam suatu tindakan. Sesuatu perbuatan. Sebab apa yang kita percayai, kita imani, tanpa ada suatu perbuatan, Yaakobus mengatakan iman itu kosong. Tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai manfaat, bahkan tidak membuktikan sebagai kehidupan yang percaya. Maka bagaimana supaya kita bangun dan bangkit, supaya Kristus bercahaya. Paulus menunturkan bahwa jika seorang bangun dari tidur rohani, dan bangkit dari kematian rohaninya, maka Yesus Kristus akan bercahaya dalam hidupnya. Bapak Yesus sekalian, ini adalah sangat penting. Kita perhatikan dari kutipan ayat-ayat tadi, memperhatikan dengan saksama. Bagaimana kita atau jemaat itu hidup. Bagaimana jemaat itu hidup. Hendaklah kita senantiasa memperhatikan jalan hidup kita. Hendaklah kita senantiasa mawas diri. Hendaklah kita instrupleksi diri. Firman Tuhan mengingatkan kita agar berjalan di jalan Tuhan. Firman Tuhan melasihati kita supaya kita jangan bodoh dan bebal. supaya kita hidup salih, harib, dan bijaksana sesuai dengan firmannya. Dan Tuhan menghendaki kita menjalani kehidupan kita sebagai kasih setia, kasih karunia, dan belas kasihannya. Karena Tuhan menghendaki kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Supaya tidak hidup sebagaimana orang yang bebal. orang yang bebal. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang harib. Orang harib. Yang kedua, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Waktu kesempatan di sini sebut kairos, bukan kronos. Artinya apa? Ini waktu yang sangat-sangat penting menentukan. Kalau Anda tidak lakukan, maka Anda miss sesuatu yang Tuhan ingin perbuat dalam kehidupan Anda dan menjadi cahaya kepada orang-orang di dunia. Karena ini merupakan sesuatu waktu yang kemungkinan tidak bisa berulang. Kalau kronos itu waktu tanggal 1, 2, 3, dan selanjutnya. Tetapi kairos tidak mengikuti itu. Itu mengikuti bagaimana rancangan daripada Tuhan. Ada potensi yang banyak dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, waktu. kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia. Tapi sudah pasti itu akan terjadi. Tetapi apa yang terjadi ketika kita tinggalkan dunia? Kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada pengadilan Kristus untuk mempertanggung jawabkan kehidupan kita kepadanya. Karena itu, Bapak dan sekalian, kita perlu mengerti kehendak daripada Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Kalau Anda tidak berdoa, Anda tidak membaca firman Tuhan, Anda tidak hidup di jalannya, Anda tidak akan dapat. Saya tahu menjadi hamba Tuhan, menjadi kehendaknya. Padahal secara alamiah, saya tidak bisa bicara, tetapi saya terus melakukan, berbuat, dan berbuat. Akhirnya Tuhan meneguhkannya. Sudara tidak akan dapat mengerti kehendak Tuhan, apabila sudara tidak memulai melakukan dan melakukan. Dan terlebih, Tuhan memberikan talenta dan karunia. Talenta dan karunia itu akan melengkapi Anda untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda. Masing-masing pribadi, Tuhan mempunyai kehendak. Karena kita adalah merupakan bagian daripada tubuh Kristus, supaya setiap bagian anatomi daripada tubuh itu bisa melakukan tugas kegiatannya masing-masing. Kalau Anda tidak melakukan, artinya orang lain yang melakukan. Artinya apa? Artinya sudara mengorbankan orang lain untuk mengambil alih yang seharusnya Anda lakukan. Karena itu, Bapak Sekarden, mari bangun. Mari bangkit. Supaya Kristus bercahaya. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak mentuh sekarang ini, tetapi kita mempunyai kepastian. Kita mempunyai tujuan. Kita mempunyai arah. Kita mempunyai kejelasan. Kita mempunyai jaminan di dalam Kristus. Dan karena itu, mari bangun. Dari tidur, jasmani dan rohani. Mari bangkit untuk berkarya. Mari kita buktikan dengan tindakan perbuatan kita. Supaya cahaya Kristus tampil dalam kehidupan kita. Karena lagi orang-orang dunia belum pernah melihat. Belum pernah mendengar. Belum pernah membaca. Yang disaksikan sudara dan saya. Marilah Kristus dalam kehidupan kita akan bercahaya. Mari berdoa. Bapak kami dalam surga menteraikan kebenaran firmanmu ini serta penjelasannya. Teguhkan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi dari umatmu secara khusus sudara-sudara kami yang tergabung di BMCNY supaya menjadi alat Tuhan bangun bangkit bercahaya. Tuhan dipermuliakan memberkati banyak orang. Bahkan melalui pribadi melalui keluarganya dan jemaat dan kemudian kepada dunia. Terima kasih Tuhan ku telah mengingatkan kami akan firmanmu ini. Kami berdoa menyerahkan setiap pribadi yang berada di tempat ini maupun di tempat yang lain kiranya mereka menyadari agar supaya kebangunan rohani terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. terima kasih. terima kasih.